Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam renungan harian, Senin 19 Oktober, Pekan Biasa ke-29. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 12 ayat 13-21. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, Berjaga, jagalah, dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, Hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, Inilah yang akanku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, Dan aku akan mendirikan yang lebih besar, Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku ada padamu banyak barang, Bertumbuh untuk bertahun-tahun lamanya, Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang semangat. Tetapi dengan alam padamu, Baiklah orang bodoh, Padamal aku juga jiwaku akan diambil daripadamu, Dan apa yang telah kau sediakan, Bersiapkan aku itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang menguturkan kabar di dunia sendiri, Jikalau ia tidak kaya, Bersiapkan aku ada padamu. Demikianlah Injil Tuhan, Terpujilah Kristus. Saudari-saudari, saudara-saudari yang berkasih, Apa-apa semuanya, Semoga kita selalu dalam hati-hati, Dan bersenang. Sahabat Tuhan, hari ini Yesus mengingatkan kita, Bahwa Allah yang paling berharga dalam hidup ini, Bersiapkanlah harta, Entah itu rumah, tanah, nobil, dan abu, Melainkan jiwa yang bahagia. Seperti yang diserdakan, Baiklah orang bodoh, Pada malam ini, Bersiapkan aku akan ambil daripadamu, Dan apa yang telah tersediakan, Siapakah yang berpunyai. Demikianlah jadinya dengan orang yang menguturkan harta, Bersiapkan aku akan ambil daripadamu, Jikalau ia tidak kaya, Dan akan memiliki kebunyai. Saudari-saudari yang berkasih, Kita memang diberi kebebasan, Untuk menyesua hidup kita ini dengan pekerja, Dan mengumpulkan harta, Untuk membukung kehidupan kita. Namun, Hidup kita ini jangan sampai terbelenggu oleh harta, Apalagi harta kita, Yang bisa menjadi sumber dosa. Berbagai berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita, Kita terima dengan rendah hati, Kita sikapi secara bijaksana, Dan kita bergunakan untuk kebaikan bersama. Saudari-saudari yang berkasih, Kita bersyukur kepada Tuhan, Karena Tuhan selantiasa mendampilkan hidup kita, Dengan berbagai macam percaya. Semakin banyak berkat Tuhan yang kita terima, Sudah sepestinya, Kita juga semakin berhati, Mau berbagi, Berbela rasa, Dalam membantu saudara atau sesama, Yang sedang mengalami kembangkan kita. Kita juga semakin rajin dalam kegiatan, Baik dalam mengeleja, Mampu dalam masyarakat. Serta kita berdiri dengan lingkungan hidup di sekitar kita. Allah yang maha baik, Semoga kebaikanmu selalu mengalir dalam kehidupan kami, Dan tuntunlah kami menjadi semakin dekat dengan engkau, Melalui sembah bakti, Melayani sesama, Dan mengusahakan keutuhan lingkungan hidup kami. Ku tak membawa apapun juga, Saat ku datang ke dunia, Ku tinggal semua pada akhirnya, Saat ku kembali ke surga, Inilah yang ku punya, Hati sebagai hamba, Yang mau taat dan setia padamu Bapak, Kemana pun ku bawa, Hati yang menyembah, Dalam roh dan kebenaran, Sampai selamanya, Semoga saudari-saudara sekalian, Keluarga-keluarga, Komunitas kita, Orang-orang yang kita doakan, Mereka yang sakit, Yang berita, Seluruh tugas, Belajar, Pekerjaan, Usaha serta karya pelayanan kita, Dibimbing, Dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. 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 Terima kasih telah menonton